Kalau mau pandai kan dengan suka duka kami waktu itu lebih banyak dukanya Sementara duka kami waktu itu kan ngeri sekali, lebih jelek dari duka Itu saja kami bisa tembus arsitektur, apalagi kalau dengan kondisi sekarang Siap finansialnya, siap mentalnya, siap fisik, semuanya bisa Yang penting ada kemauan Selamat pagi teman-teman Pagi ini saya mendapat satu kesempatan yang luar biasa tentunya Pesiar Oto, ya pesiar Oto bersama dengan Bung Agus Limandoro, Sarjana Teknik Nanti kita keliling kota Larantuka, lalu saya juga coba ngobrol-ngobrol dengan beliau Mungkin mulai dari masa kecil, lalu di situasi-situasi sulit Sampai saat ini ya boleh dikatakan menjadi salah satu orang Adonara di Larantuka yang sangat sukses dengan profesinya Mungkin nanti juga ada motivasi-motivasi dari beliau Ya ini kita sudah masuk di lintasan kota Larantuka dari Wiri, keluran Wiri Tampak sepi memang teman-teman Karena hari ini lebaran Idul Fitri sehingga sepi Memang kota Larantuka sempurna kecil ya Dan hari ini saat Idul Fitri suasana di jalur Jalan Utama ini tampak sepi Ini kita masih sedang di kelurahan Wiri, kota Larantuka Ya selamat pagi teman-teman, ini kita sudah dalam perjalanan di kota Larantuka Bersama dan ini abang saya ini, Pak Agustinus Limantoro Kak Gus selamat pagi Selamat pagi Ya Kak Gus ini kita mau kupas-kupas sedikit nih Soal perjalanan hidup perjuangan Ya dari kecil mungkin sampai kuliah dan sampai hari ini ya Kak Gus dulu kecil SD-nya dimana? Saya tunggu SD-nya di Sandosi SD di Sandosi ya Di Sanopi Oh iya iya Itu tahun-tahun berapa ya? Tahun 82 82 iya iya 88 Sampai 88 Di Sandosi itu di Kecamatan Witiama, Pulau Nara teman-teman Baik, nah yang kita mau cek nih Setelah tamat SD Lanjutnya dimana? Di SMP-nya dimana? Lanjut SMP-nya di Kupang SMP-nya di Kampung Oh jadi Kak Agustinus ini Tamat SD di kampung Tidak lanjut SMP-nya di kampung? Tidak-tidak Langsung Kupang ya? Langsung Kenapa langsung Kupang? Apakah memang niat sendiri Atau ada keluarga di sana Atau memang pinginnya mau merantau lah Dalam tanda petik memang langsung Karena kakak pertama ada di sana Oh ada kakak pertama di sana Jadi ikut kakak di sana Masih ingat perjalanan apa ya? Dari Adonara ke Kupang waktu itu? Waktu itu dari Sandosi pakai trek Sandosi pakai trek Nah Terus dari Weaverang ke Larantuka pakai Citradamai Waktu itu Kapal motor Citradamai? Nah Waktu itu ada dua Putra Tunggal dari Citradamai kami pakai Citradamai Itu kapal itu seukuran Kapal apa? Tobi Lota ini ya? Seukuran itu Agak lebih besar sedikit Lebih besar sedikit Terus dari Larantuka di Kupang Waktu itu kami pakai Purni Murni Ferry? Tidak Tidak Tidak? Tidak Ya kapal Kapal biasa Kapal Kapal kayu maksudnya? Besi Oh besi Tapi Tapi bukan ferry begitu ya? Tipe nya bukan ferry Hasil itu baru setelah itu baru ganti ferry itu Iya 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 Bagaimana perasaan waktu itu? Maksudnya Apa? Seusia itu Langsung Karena begitu Saya membayangkan ya Dulu Pergi baik orang saja Itu sulit itu Apalagi ini usia SMP Langsung ke Kupang Itu Rasanya bagaimana? Waktu itu bayangannya Artinya perasaan waktu itu senang sekali Jadi Segala hal yang berhubungan dengan Bilang motor kecil Kapal yang kalah kecil Itu Tidak ada Tidak terpikirkan itu Entah sebentar ombak besar Tidak Yang temani Kak Agus siapa? Kakak Langsung datang ambil Oh Kakak Langsung datang Iya 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 Oke oke Itu berapa lama ya perjalanannya? Satu malam Satu malam Iya Oke Sekarang sudah tiba di Kupang Nah tiba di Kupang Tinggalnya di rumah kakak tadi Iya 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 Kalau Kemudian ke sekolah Jarak dari rumah ke sekolahnya dekat? Jarak dari rumah ke sekolahnya 4 kilo Kurang lebih 4 kilo? Diantar dengan motor atau jalan kaki atau kendaraan apa? Taksi Bagi jalan kaki karena kalau posisi naik moto naik demo berarti naik dua kali Oh iya Nah satu kali saja bangsa tengah mati naik dua kali Iya SMP berarti anak-anak yang sama-sama seangkat dengan ke Agus ini itu kan orang-orang di sana semua begitu? Atau ada teman-teman dari Adonara juga? Ada teman-teman dari Adonara dan kampung lain satu dua orang ada Satu dua orang ada ya? Ya sekarang lebih banyak jadi di Bastok Oh sekarang lebih banyak jadi di Bastok? Ya jadi Bastok Oh iya 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 Mungkin karena SMP San Josep ya kak atau bagaimana Oh SMP San Josep itu kan SMP Katolik? Iya 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 betul-betul Iya Di rumah waktu itu Kak Agus apa ya? Mengambil peran apa? Kan misalnya tinggal di rumah kakak Betul bahwa rumah kakak tapi Ini kan jauh dari orang tua nih Kira-kira aktivitas apa yang Kak Agus lakukan di rumah kita? Misalnya membantu di rumah begitu Waktu SMP itu? Cuci piring dengan timba air Kan sumur tuh Oh Cuci piring dengan timba air ya? Timba air dari semua orang Seharus timba untuk mereka mandi Oh iya 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 Ada tujuh orang Ada tujuh orang ya? Wah Iya iya ada pengalaman yang menarik ya teman-teman Jadi memang ya kita tinggal dengan orang Walaupun kakak sendiri tetapi Kita tidak tentunya tidak berlea-lea Tapi kita harus mengambil peran untuk membantu pekerjaan di rumah Kalau masak sih tidak? Masak kami ada perempuan dua orang Oh masak ada orangnya Masak ada orangnya Oke berarti tamat SMP di 1 Yosef Maka langsung SMA-nya juga di Kupang? Iya di Kupang Itu di SMA mana? SMA 5 SMA 5 ya? SMA 5 ya? Oh iya Jadi waktu itu sudah mulai banyak teman ya? Sudah teman Sudah mulai banyak teman Lalu Kupang waktu itu kan Ya kalau kita dengar cerita itu Apa ya? Banyak kasus juga Banyak perkelahian-perkelahian Nah waktu itu Menjaga pergaulannya bagaimana? Ya menjaga pergaulannya baik-baik Dan teman-teman mereka Karena waktu itu Perkelahian masih bebas Pak Iya perkelahian masih bebas ya? Bebas Pakai geng-geng di apa? Iya Di Kampar Pro Kampar Texel Iya ya? Merdeka Ueba Kuan Nino Dengan Uebobo dan gengnya masing-masing Ue Pura Ue Pura Pintar-pintar bawa diri lah Iya 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 Pintar-pintar bawa diri ya Kak Gu Di SMA itu sudah mulai Apa? Mulai pikir cita-citanya Kak belum? Sudah ini Saya ini akan jadi ini itu sudah terpikir belum? Waktu itu saya berpikir Karena termotivasi Aksitek dari Sandosi Sudah duluan ada satu Nah namanya siapa? Namanya Yustinus Barnotan Pangilan Luban Yustinus Barnotan ya? Iya 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 Memang orangnya seni Seni sekali Nah sehingga sampai pada Tiga gunting rambut Gunting rambut juga oke Sehingga kami kebanyakan gunting rambut di dia Seringan ke tempat kosnya dia itu ya Nama panggilan siapa tadi? Yuban Yuban ya? Iya Oh Yuban Jadi Yuban ini juga Jadi motivator ya? Iya iya Dia bukan gurunya Kak Agus mereka Tapi Apa ya Hal-hal keterampilan itu yang buat motivasi Iya Lalu Memang sudah melihat juga Dia punya pekerjaan sebagai tekniknya itu Misalnya dia menggambar Jadi waktu itu memang sudah punya cita-cita itu? Sudah punya cita-cita itu Nah Isang harus jadi arsitek Nah SMA sudah berpikir bahwa saya akan menjadi arsitek Lalu Di SMA itu Kak Agus sudah mulai raba-raba apa yang menuju ke arsiteknya itu? Atau sudah mulai bisa apa? Ke arsiteknya kalau raba tidak Karena kami bukan tercuran Iya iya Sehingga Waktu itu paling-paling kami maksimalkan di Eksata Oh palingan di Eksata ya? Fisika Sehingga jurusan waktu itu diambil A1 Waktu itu masih A1 A1 itu apa itu? A1 itu jurusan Tipah fisika Kalau A2 biologi Oh A1 fisika ya Jadi kamu sudah mulai mendalam hitungan itu Kan paling-paling kan menjalap hitung Kalau gambar-gambar tidak Gambar-gambar di juruan pun ya Iya 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 Berarti itu benih-benih itu sudah mulai ada di situ ya? Iya 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 Karena terhambat uang Hah? Informasi bilang undananya lebih murah Iya Jadi waktu itu saya daftar di undana teknik bangunan tapi Jurusan teknik bangunan fakultasnya FKIP Iya 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 Oh fakultas ya Fakultasnya FKIP Jadi kalau Nanti kan tadi jadi guru Dari guru Tiga tahun SMP di Kupang Tiga tahun lagi SMA di Kupang Lalu sudah masuk di kuliah Pulang kampung Terlibat dengan orang muda kerja kebun lagi Karena aturan desa begitu Oh aturan desa begitu Kalau tidak sekolah Masuk di tempat-tempat Jadi orang Kalau orang minta kerja Kepun 2 jam Kepun 2 jam Kalau makin padi Kepun 1 jam Kepun 2 jam Keren 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 Lalu kembali lagi ke sana Dan memilih jurusan yang tepat Lalu kembali lagi ke sana Lalu kembali lagi ke sana Lalu kembali lagi ke sana Dan memilih jurusan yang tepat Jadi seangkatan dengan siapa saja Kalau masih diingat Mas Dekat lah Yang diingat dekat Tidak Yang masuk awal waktu itu Di jurusan kamu itu Mungkin yang Arsitektur Iya, arsitektur Saya dengan Lorenziusili Rotok Lorenziusili Rotok Angsil Angsil Iya Berikut Pernanus Labina Pernanus Labina Oh, yang masuk ke sini Dus Nah, dus, iya Terus Rufinus Boliasan Rufinus Boliasan Iya, berikut Stanislaus Belida Stanislaus Belida Sekarang di Infektoran Kelembatan Oh, iya Dia tidak jadinya ke teknik gitu ya Iya, iya Dia tidak Dia Filipenes Oh, iya Terus ada lagi yang masih diingat Itu ya Artinya dari Orang Timur itu Orang Timur itu Oh, iya, iya Oke Kak, gue bisa cerita sedikit Bagaimana situasi yang tersulit Jauh dari orang tua Lalu kuliah waktu itu Ya Pasti semua biaya Baik biaya kampus Biaya di tempat tinggal di kos Lalu biaya makan minum Transportasi Itu kira-kira kisahnya bagaimana itu Bagaimana merasakan kesulitan itu Artinya saya waktu itu Masuk kuliah sudah tinggal di kos Masuk kuliah sudah langsung tinggal di kos Iya Karena kalau tinggal Dengan kakak kan Kita mesti rumpur apa Kerja-kerja di rumah Iya Ini kan semakin dewasa nih Jadi Mulai ada pacar Maka harus agak bebas sedikit Tugas juga banyak dong Tugas juga banyak dong Tugas juga banyak dong Tugas juga banyak dong Tugas banyak sekali Banyak sampai-banyak sampai Jadi Tinggalnya di kos Iya, iya Kami waktu itu Hidup susah ngeri Susah sekali Yang pada posisi Makan seninya Rabunya baru pikir lagi Iya, iya, iya Rabunya baru pikir lagi Jadi Kebanyakan Kami kan Tinggal dekat sawah Iya, iya Jadi Ini dimana ini? Yang dekat sawah ini? Di langkah rumah jabatan Bukurnur Itu diken apa? Rimah Kempok atau apa gitu ya? Rimah Kempok Iya Teman-teman Rimah Kempok ini Ini alumni Rimah Kempok juga ini Oke bisa dilanjut Sehingga waktu itu Kami Kami banyak makan Makananan dari pencuri Iya, iya, iya Teman-teman Ini Apa yang ada kisah Dampak makanan dari hasil mencuri Dan ini semacam sebuah prestasi begitu ya? Artinya waktu itu Tuhan juga bisa Pasti menghendaki Kami susah dong Iya, iya, iya Kami bapak orang kaya Bapak maman orang kaya Baru kami curi ya Tidak bisa lah Iya, iya, iya Tapi ini curi makan untuk sekolah ya Jadi yang kamu curi itu apa saja itu? Matam sayur begitu Coba? Terung Terung, iya Jadi kebanyakan Terung itu di halaman orang Atau di kalangan begitu ya? Kepala Jabatan Gubernur Oh itu Dapat asalnya begitu ya? Terung, apa lagi? Terung, pisang Pisang Kangkung Pisang yang tinggi Tapi waktunya yang bagaimana? Diatur waktunya Pasti malam? Kalau pisang misalnya Sorenya kami lari sore Cek-cek dulu Sengaja lari sore cek-cek Malam baru bisa busi Iya, iya, iya Kangkung Kangkung Kalau kangkung Di apa? Cabut saja begitu? Cabut Cabut, potong saja Bapak Sudah bisa Karena kangkung ini kan Mendapatkan kemudah dong Dan memang semua Teman-teman waktu itu Ya, lihai Mencuri semua itu? Hampir semua Sampai orang yang Garap pesawat itu Tahun depannya Pasti ganti orang lain Karena Ya, makan lebih sedikit dari Tahan itu Iya, iya, iya Oke, oke, oke Ya, kami kuliah habis Makan bareng-bareng pencuri Pasti banyak Pasti juga Masih diingat ya Di antara itu Tapi lebih Lebih jago lagi Pasti ada tuh Di antara lingkaran Teman-teman yang Lebih jago lagi Mencuri pasti ada Diingat Itu sampai meninggal tuh sekarang Ya, waktu Pelantikan Pelantikan Pak Siapa? Perang lemburaya Jadi wakil Gubernur Oh Nah, kebetulan Dia naik di atas tenda Jatuh terik Jatuh Waktu mati Iya, iya Itu yang jago Itu yang jago mencuri Kalau sudah di Dikos Berarti sudah bisa Masak semua sudah? Apa saja semua sudah bisa? Bisa masak semua sudah Iya, iya, iya Jadi memang hidup Sangat susah ya Tapi Bapak Sempat ke Malaysia Atau berantau gitu Atau Mengandalkan hasil Dari Pekani ladang Di kampung Waktu itu Ya, Bapak Kalau Tempat terpikir ke Malaysia Karena Posisi Apsteknik kan Bayarnya bukan kaleng-galeng Iya, iya Jadi Waktu tempat terpikir Tapi kalau Dia bilang Kalau saya ke Malaysia Dia sampai Di sini putus sekolah Di luar pengawasan tuh Iya, iya Jadi Dia tetap Berkebun di kampung Iya, iya Masih ingat waktu itu Kalau Bapak mereka Mengirimkan uang itu Berapa lama dikirimkan Lalu jumlahnya berapa Begitu Masih diingat Sementara kebutuhan Di sana berapa Begitu Bayangkan Tiga bulan Tiga bulan Kirim sekali Tapi kirim dua ratu Kirim dua ratu Itu kirimnya lewat apa? Oke, orang kesana dulu Kan bisa kirim Orang kesana dulu Baru bisa kirim Berarti itu bisa Berminggu-minggu Berbulan-bulan Ada tuh ya Tiga bulanan Yang penting orang kesana Ada orang kesana ya Kirim Kirimin juga tidak banyak Kirim Satu dua ratu Mentok dua ratu Mentok dua ratu Ya, itu sudah senang sekali Di kampung ini kan Jangan berpikir bilang Dua ratu ini banyak sekali Iya, iya Padahal kumpulan kita di Kumpang ini kan Sudah Pakat belum Iya, iya Pasti juga belum Iya, kaku Jadi dengan segala apa ya Suka dukanya ya Tapi banyak dukanya Tidak Apa yang disenangi Waktu itu ya? Artinya kalau bilang Sabar dulu Artinya mau bilang Dukanya ada kata Lebih jelek dan dukai Iya, iya Apakah menjadi Apa ya Satu-satunya orang dari kampung Yang kuliah waktu itu Atau Banyak kesempatan Teman-teman Seangkatan yang tidak kuliah Tapi kita kuliah Itu kaku Mengalaminya seperti apa? Saya sih berpikirnya Tidak terlalu sabis itu Cuma Saya berpikirnya Kuliah dan habis Sudah Kuliah dan habis Pokoknya mau Cepat kerja sudah gitu Cepat kerja sudah Supaya melewati masa-masa Sulit nih Sulit juga Bahkan saya bilang tadi tuh Kalau bilang dukai Dukai kata Mesti bagus nih le Iya, iya Masih ada kata Lebih jelek lagi Pagi bisa Jadi pokoknya Kalau orang Kupang bilang Duka pempi Duka pempi lah ya Oke, oke Saya ke Kupang waktu itu Tidak ketemu kaku mereka Atau kaku keluar dari Kupang kapan? Saya keluar 2000 Saya sempat Diminta mengajar di arsitek Setelah tamat Minta diajar di arsitek Di kampus itu Nah, di kampus itu Dia kan yang minta Jadi Di Unana ya? Unika Oh, di Unika Unika, iya Jadi waktu itu kan Saya masih gondrong Beliau saya masih gondrong Jadi Rata-rata teknik itu gondrong Iya Jadi waktu itu Dia kan Bila ujung saya tidak mau Pertama, awal Iya, iya Tapi Dia pas Dia buat roster Dia masukkan nama saya dulu Iya, iya Baru dia tunggu rosternya Kebetulan kami ada kerja proyek Dia kan punya di kampung Di kampus Iya, iya Pas saat kami kerja Dia kan bilang Lama di roster Sudah ada Terakhir sudah Terpaksa Akhirnya jadi dosen? Akhirnya jadi dosen Jadi dosen 6 bulan Kami 6 bulan Waktu itu percobaan Kami dibayar 3.50 3.50 ya 3.50 Jadi Jadi Saya bilang 2002 dari Kupang Kalarantuka 2002 dari Kupang Kalarantuka ya Setelah jadi 6 bulan jadi dosen Iya Setelah Tapi kalau Tamat langsung Dipercayakan menjadi dosen Itu berarti mereka tahu Kualitas Kualitas mahasiswanya Kan tidak mungkin Direkrut saja begitu kan Kan begitu kan Ada yang sebelumnya Pernah jadi asisten dosen Kaku pernah Tidak jadi asisten dosen Begitu Saat kuliah Kami di asisten Waktu itu Angkatan kami tidak ada Tidak ada yang jadi asisten Angkatan Kaku Mereka tidak ada ya Tapi memang secara kualitas Pasti bagus Sehingga Diangkat dari dosen itu ya Jadi Pikiran untuk Mau berhenti dari Dari dosen itu Memang pikiran sendiri Pikiran sendiri Karena masuknya juga Tidak ribet kalau diminta Terlalu tidak dikontrak Tidak Satu kali yang diminta Dua orang Satu bandit Dari Lembata Iya Kaku kan Tiga tahun Di SMP Di Kupang Tiga tahun lagi SMA di Kupang Terus empat tahunan lah Di Kupang Tapi Terlintas untuk berpikir Kembali ke Laran Tuka itu Apa yang dipikirkan Waktu itu Artinya saya berpikir Kalau Laran Tuka Kita Ruang lingkungan masih kecil Ukuran kita nih Iya iya Jadi mungkin Artinya semua ini Terpulang Ke Faktor Kerja Iya 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 Dan Untuk mencari uang ini Masih di Laran Tuka Luangnya masih bagus Dan Apakah Sesuai dengan Yang dipikirkan atau tidak Saat pulang Ke Laran Tuka Bahwa betul Sesuai yang dipikirkan Di Kupang itu Pertama Saat pulang ke Laran Tuka Untuk Sebelum jadi Konsultan Iya Kami buka Birojasa Arsitektur Di GG Buka Birojasa Arsitektur Di GG Itu Kagu dengan siapa saja Saya Teman saya Stanislaus Bida yang sekarang Di Respektor Stanislaus Bida yang Bisbok berat lembata Terus Dengan Dendek Terus Sekolah yang sekarang Diketap Jadi sudah setelah Dikunikan Jadi Memang teman-teman Semua juga ya Teman-teman Satu angkatan juga Iya iya Itu apa-apa yang dilakukan Jadi bisok Birojasa Pelayanan Arsitektur itu Birojasa Pelayanan Arsitekturnya Kan lebih banyak Melayani Gambar rumah Iya Gambar rumah rumah tinggal Tapi Waktu itu Upah dari Gambar rumah tinggal Dari Dari Dua juta setengah Itu saja Kami seturun Sampai Tujuh setengah Tujuh ratus Denggulur itu juga Mereka pikir-pikir lah Kok Artinya jasa kami Tidak terlalu Dihargai Jasa secara profesionalnya Kayak tidak ini Itu dia bertahan Berapa tahun Untuk jasa Pelayanan Arsitektur itu 6 bulan saja 6 bulan saja Punya kantor begitu Punya kantor Nah terus Terus Saya masuk Di awal karya PT awal karya PT awal karya Awal karya Awal karya Waktu itu Dari ikutnya Bapak Setia Mudan Orang Lepatan Ikut dia Lapen Kerjaan lapen Jalan Lapen asfalt Jalan Dari Hingang ke Witiama Setelah itu Tahun berikutnya Langsung berhenti Setahun saja Disitu Setahun saja Itu tugasnya Kaku Apa itu Waktu itu Pengawasan di lapangan Pengawasan di lapangan Jadi memilih keluar Kenapa itu Artinya pekerjaan yang Di PT awal karya ini Kan lebih banyak Sipilnya Bukan arsiteknya Sementara saya Biasanya arsitek Jadi saya Memilih keluar Dan berkabung Dengan Matias Merong Enai Yang sekarang Anggota Dewan Setelah itu Berkabung dengan Pematiya Senai Siapa yang mengenalkan Dan kenapa Harus ke Pematiya Senai Apakah dia punya PT sendiri juga begitu Betulnya dia punya CV Prima Artis Tiga Yang waktu itu Bergerak di Bidang perencanaan Pengawasan Jadi ya paslah Disikam Sehingga Kalau Saya berpikir Saya masuk ke situ Kedepannya Saya bisa mendiri Saya harus pembelajaran Jadi memang Dia juga sudah Berproses lah Dilarang buka ini Dia duluan Jadi kaku gabung itu Apa ya Perannya apa Saya waktu itu Perannya Kabak perencana Di strukturnya Saya Kabak perencana Jadi Semua Perencanaan Saya yang satu Tapi Dalam perjalanan Dia sudah bilang Adik Saya Kedepan Harus bahas anggaran Di DPR Jadi Siap-siap diri Jadi waktu Kaku gabung Dengan Pematiya Senai itu Memang Pematiya Senanya Sudah Sudah jadi anggota DPR Belum Belum Masih ancak-ancak Makanya dia Wanti-wanti Kami itu Ancak baik-baik Karena kakak ini Nanti bahas anggaran Di DPR Kamu lanjut Jadi konsultan Dari Matias Perumunai Kami Pindah satu atap Dengan Tams Torjus Silirotok Dengan Muhammad Kabir Puabahi Kami satu atap Pakai Pendera Kunindo CV Kunindo Itu CV Besar juga CV Besar juga Karena Di Kupang juga Halaman kerjanya Bukan Kale-Kale Dari situ kami Tanpa pengalaman Pengalaman sendiri Lagi Akhirnya buka sendiri 2008 buka sendiri 2008 mulai buka sendiri Jadi kepala perwakilan Jadi kepala perwakilan Untuk yang Tapi masih tadi Terikat tadi Atau kaku sudah sendiri Sudah sendiri Oh iya Itu dengan nama apa CV Dimensi Digital The Side CV Dimensi Digital The Side Itu dia punya pelayanannya Di bidang perencanaan dan pengawasan Perencanaan dan pengawasan Itu mulai 2008 ya 2008 Berkantor di Berkantor di Ponsiri Berkantor di Ponsiri Lalu Sudah mulai ada tenaga juga Yang membantu Begitu Ya Kebetulan waktu itu Ada satu PNS yang tugas di Tugas belajar ke politik Dia bilang Aldo Kalau lu mau jadi besar Lu ambil anak satu Nama Trio Dia baktama politik Cakong kering Iya Nah Trio ini Trio ini tidurnya di Baya Perang Masa kecilnya Jadi Nama Trio asing buat saya nih Para Trio ini orang sendos Oh satu kampung ya Satu kampung Tapi Lahir besarnya di Baya Perang Terus saya juga keluar dari kampung Sudah Sudah keluar Jadi Tidak kenal Trio siapa Akhirnya saya bel ke kampung Saya tanya nama Dia bilang Yang ditanya nih Ada duduk di samping saya Nah Akhirnya lusanya Telak Dia datang Lusanya dia datang Iya 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 Jadi Jadi dia menjadi Apa Tenaga disitu ya Iya Konstruktor Kak Bu masih ingat Waktu itu Apa Apa ya Kayak Permintaan banyak tidak Untuk waktu itu Setelah berdiri sendiri Permintaan dari mana saja Akhirnya kami Waktu itu Sudah banyak Selanjutnya ya 28 Untuk perusahaan Perencanaan dan pengawasan itu Sekitar belasan Iya Iya Memang Tapi itu proyek di setiap dintasnya juga Sedikit Ada jadi Kami Ya masih bisa lah pagi Satu dua Satu dua Masih bisa Intinya bahwa setiap tahun Pasti selalu ada pekerjaan Selalu ada pekerjaan Iya Iya Memang Apa ya Penghasilan di Arsitek ini juga Dia sebanding dengan Beban kerjanya ya Iya Tentunya Untuk ukuran Kita disini ya Perlupa Sudah Perlupa Perlupa Persintasnya Perencanaan Pengawasan Masih dibawah Tapi Apa boleh buat Kita sudah hidup Di Bapak di sini Kita ikut aja Iya Nah Dari mulai tinggal Dengan orang Mulai tinggal Dengan kos Kagu Waktu datang disini Sudah mulai kerja Di Arsitek Langsung punya rumah Sendiri Atau bagaimana Kontrak dulu Atau kos dulu Gitu Waktu itu Kesintinya Belum ada rumah Jadi Kontrak orang Sudah rumah Selama 10 tahun Tahun kontrak dulu ya Tahun kontrak dulu Karena Memang sebenarnya Sudah bisa dibangun Tapi Waktu itu terpikir Di otak Saya Leher-lehernya Senang-senang saja Saya sudah terlalu Susah waktu kuliah Iya Jadi terpikir Untuk bangun rumah Tidak Nah Uang yang ada Kita senang-senang saja Oke Kagu beli Untuk senang-senang Kagu Beli mobil kapan? Sampai beli mobil Beli mobil pertama itu 2009 Jadi 28 kerja 2009 Langsung beli mobil? Itu yang Karovin tidak mau Saya berpikirnya Dengan adanya Mobil ini Saya kakak Pertama di Karovin Karovin Bangga itu senang Bilang adanya Punya auto Orang bilang Rumah tidak ada Beli auto duluan Itu kan Kontrak tidak lanjut Dengan anak-anak istri Tidur di auto kan Oh Jadi Karovin Koppong ini juga Sebenarnya Apa ya Beri Semacam tantangan juga Bapak Harus buat rumah Harus buat rumah Harus buat rumah Buat rumah duluan Jangan beli mobil duluan Jangan beli mobil Sementara kagu Disini kan ya Sudah kita ini Sudah susah sekali Jadi Harus beli auto Buat senang-senang Orang lihat Kalau punya mobil itu kan Wah dia ini Orang hebat ini Orang kaya ini 2009 itu Orang punya auto Orang sebut Termasuk kaldo Oh iya 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 Kurang-kurang tukar 2009 Yang punya auto Hanya satu-satu Iya 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 Oke oke Akhirnya Memang yang Bahasa-bahasa yang Kerovin itu Ya Satu sisi agak terpukul Tapi satu sisi Memotivasi ya Iya iya Dan mulailah berpikir Untuk bangun rumah Terpikir untuk bangun rumah Sudah Oh iya 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 Sampai auto yang dibeli Itu sebenarnya Tidak punya puat material Saat buat material Puat material Untuk mau selesaikan rumah Itu ya Oke oke Luar biasa ini Jadi teman-teman sekalian Nanti sebentar Kita juga bisa Apa ya Ambil beberapa dokumentasi Untuk rumah Dan beberapa mobilnya Jadi Kakku beli mobil Yang pertama Setelah itu jual 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 lagi beli mobil Yang apa itu Yang harga sampai Berapa ratus Juta 319 juta 319 juta Itu mobil apa itu ya ARV Honda ARV Honda ya Itu juga di Flores Timur Waktu itu baru satu Baru satu Jadi teman-teman Ini Tadi kita Agak mau menangis Karena susah-susahnya Sekarang ini kita Mohon maaf ya Agak sombong-sombong sedikit Tapi Bukan dilahirkan langsung Dengan kesomongan itu Tapi ada proses ulis yang dilewati Lalu mulai bangun rumah ya Teman-teman sekalian Kami kebetulan bertetangga nih Dan memang Ya nanti kita ambil dokumentasinya Rumah juga sangat leks Dan Setelah itu Lepas mobil yang ini Yang 315 juta tadi ya Ya Akhirnya beli Lalu beli yang sekarang Ibu pake ini Itu apa Itu mobil apa itu Honda Brio RS RS Honda Brio ya Ya Honda Brio Itu harganya sekitar berapa Itu lebih turun lagi 224 224 Oke Terus datang lagi Ini nih Ini teman-teman sekalian Ini Yang sedang kami gunakan ini Untuk Apa Ngobrol pagi ini Di mobil ini Mobil yang mungkin Satu-satunya di Flores Timur Dan di NTT Saya tidak tahu jumlahnya berapa Tapi bisa diceritakan sedikit kaku Kenapa harus beli mobil ini Mobil dengan Barang yang besar sekali Lalu mungkin hanya satu-satunya Di Flores Timur Lalu tiap hari ini Bahkan dimandikan sampai 3 kali Pagi-pagi jam 45 itu Sudah bangun kasih bunyi Ini apa ini Sampai harus memilih mobil ini Bereknya apa Lalu kenapa memilih mobil ini Artinya filosofi kami Aste ini kan Orang Acak-acakan Ura-urakan Terus Dari filosofi itu kan Lebih banyak Kalau mobil Mobil tipe ini Di Verosa Di Verosa ya Di Verosa Di Verosa Di Verosa Kalau tidak Seja 7 Itu mobil-mobil Biasa artitek Gandrung gitu ya Kalau tidak hardtop Hardtop Jadi Waktu Kami masa kuliah Kalau gambar orang Kuliah rumah Kalau mereka minta Bilang ada garasi Berarti tampak depannya Mobil ini Oh iya Jadi sudah punya Hayalan dari dulu Hayalan dari dulu Harus punya mobil ini Dan saya setiap Malamnya Ketik di Konten Apa Youtube Youtube Cari mobil ini Cari mobil Mobil Verosa Dimodifikasi Mobil CJ7 Dimodifikasi Mobil Hartop Dimodifikasi Iya iya Karena mobil itu Terus Perasaan belum kena semua Akhirnya pada saat Saat saya lewat Bilaran Ada satu Terpampang di jalan Terpampang di jual Mobil ini Iya iya Saya tidak Bukan Uang banyak Tidak Tapi Karena takut Orang di harga Akhirnya Saya bilang Ke penjualnya Saya bilang Saya tidak Kurang Langsung beli Langsung beli Saya tidak kurang Padahal penjualnya Bisa tawar dulu Bisa tawar dulu Kurang Bisa kurang 5 juta Sampai 10 juta Dia masih mau Iya iya Tapi karena terlalu senang Weh Saya senang Bukan main Waktu ambil mobil Dia bilang Sampai dia bilang Mas Di Bahannya itu Jujur saja Ada sil yang bocor Harganya 150 Di tetap Tetap jaya Dia bilang Mas Poli tepuk A sekalipun Itu mobil Saya ambil Lu yang yakinkan Saya halal kecil Kalau saking cintanya Lalu kenapa Harus bangan besar Begini Apakah ini Mau Kita dulu Setengah mati Sekali Jadi Mobil ini kan Kalau udah lewat Tetap orang Orang lihat ini Apakah karena memang Sangat susah Kamu tidak dilihat Atau baik mana Begitu Artinya Ban besar Dengan Tinggi Bahan besar Tinggi lagi Artinya Terlalu Susah Senang Duka Ada kata yang lebih Jelan dari Duka Apakah itu Jadi sekarang Saya beli Ban besar Dan tinggi Supaya Saya lebih besar Dan saya paling tinggi Terima kasih Luar biasa Tetapi Semua tercukupkan Apa Yang diinginkan Atau diimajinasikan Itu hari ini Menjadi nyata Bagaimana perasaannya Itu sekarang Artinya perasaan Senang sekali Ketika semuanya Sudah bisa terpenuhi Artinya kita ini kan Paling-paling beli Sampai pada tingkat auto Iya Sawat tidak bisa Laku Iya Jadi Saya pikir Saya sudah pada Sampai tingkat itu Kurang kita Dari auto Mobil Rio Dengan Mobil Di Ferozas Sudah cukup Saya harus Mensyukuri itu Dengan Berdoa Jadi teman-teman sekalian Ini Apa ya Satu sosok yang memang Kita bisa ikuti ceritanya Dari Situasi sulit Sampai Sukses hari ini Kalau sebut Agustinus Limandoro Di Flores Timur Di Kota Larantuka Saat ini memang Pasti dikenal Karena Apa ya Punya profesi Yang Memang sangat Menjanjikan juga Dan Melayani Sudah sekian banyak orang Kak Gu Mungkin Ini pertanyaan-pertanyaan Terakhir ya Masih ingat Titik-titik Yang Itu adalah Hasil karya Goresan tangan Kak Kagu mereka Dari Menggambarnya itu Mungkin bisa disampaikan Jalan Atau Gedung Lebih banyak di gedung ya Kemarin saya sempat Desain rumah sakit arpenara Iya Desain rumah sakit arpenara Kantor bencana alam Kantor bencana alam Iya Iya Kantor koperasi Khusus Mas Nagi Khusus Mas Menanga Khusus Mas Menanga Solor Selatan Khusus Mas Kelike Khusus Mas Litabang Khusus Mas Sandosi Di kampung saya yang paling bagus Iya Karena Satu sisi saya pikir Kampung saya Jadi saya harus buat Yang paling bagus Dan Asalnya yang bagus ya Iya Iya Luar biasa Jadi Khusus Mas Menanga Kalau rumah-rumah juga termasuk Sangat banyak ya Rumah-rumah tidak bisa terhitung lah Tidak bisa terhitung Bayarannya Terhitung Iya Iya Karena bayarnya Rp100.000 Iya 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 Teman-teman Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami Dan Saat ini Kita sudah tiba di kediaman Bang Agus Limandoro ini Biasa disapa dengan Bang Gonrong Kak Agus ini di bagian Paling terakhir Apa pesan untuk generasi muda yang Mungkin bisa memilih Jurusan arsitek Bisa diberikan Semacam ada gambaran Dan Membangun optimisme mereka begitu Artinya kalau masuk di Jurusan arsitektur Mau Mati Tidak hidup tanda Artinya Posisi kita dibeban tugaskan Untuk tugas di arsitektur Sangat banyak Jadi Kerja satu belum habis Satu lagi Satu belum habis Satu lagi Tapi kalau ada kemauan Ya bisa Dari finansial Harus oke Mental Siap Ya Kalau membandingkan Dengan suka duka kami waktu itu Lebih banyak dukanya Sementara duka kami waktu itu kan Ngeri sekali Lebih jelek dari duka Itu saja kami bisa tembus arsitektur Apalagi Kalau dengan kondisi sekarang Siap Finansialnya Siap mentalnya Siap fisik Semuanya bisa Yang penting ada kemauan Karena kami waktu itu Satu orang Dari jurusan Jurusan bahasa Waktu SMA Dari jurusan bahasa Tapi karena ada kemauan Dia tembus dengan terbaik Tembus arsitektur Dengan jurusan terbaik Itu arsitektur Apalagi kita dari SMA yang eksata Dari STM yang kejuruan Itu Lebih gampang Yang penting ada kemauan Terima kasih